Terima kasih. Kembali mendengarkan firman Tuhan untuk diingatkan, diingatkan untuk tidak lupa. Apa itu nanti kita akan pelajari bersama dari pelajaran sekolah sahabat kita. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian, lalu kemudian doa buka acara ibadah kita akan dibawakan oleh saudari Esther Taniwel Londa yang akan berdoa juga dari California. Silahkan, De. Kami masukkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Jaminan berkat Tuhan janji Yesus menjadi milik kami Umat kebusan warisalah Darah Yesus mengucikannya Kami masukkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kami masukkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kami masukkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Padamu Tuhan kami besar, kami beroleh sukacita. Melaika datang pada kami, membawa rahmat serta kasih. Berserah kami pada Tuhan Berserah kami pada Tuhan Damai bahagia diberikannya Kami menohon pada Allah Turunkan kuasa dan aduklah Kami masukkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kami masukkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Memuji Yesus sepanjang hari. Memuji Yesus sepanjang hari. Sepanjang hari Sepanjang hari Amin Ibu Esther Taniwe Londa Silahkan Ibu Esther Terpujilah Mohon ampun atas segala kesalahan Dan dosa yang sudah kami membuat Melalui kata-kata kami Tintal laku kami Agar kami dapat dilayarkan dihadapkan Tuhan Terima kasih Tuhan Karena Engkau Karena Engkau sudah mengorongkan Tuhan pada saat ini Kami mohon kecurahan Kepada hati dan pikiran kami masing-masing Tuhan Pada saat kami akan mendapatkan firman Pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung Biarlah kami dapat Melihat betapa besar kasih Tuhan Kepada orang-orang yang terdahulu Dan menjadikan pelajaran bagi kami Di akhir zaman ini Tuhan Agar kami dapat mengabarkan Injil Kepada orang-orang Yang belum mengenal Engkau Memberkati Pendeta Stephen juga Tuhan Kiranya Engkau memberikan Biar roh suci-Mu melalui Lidahnya yang akan Mengutarakan amanat-Mu yang agung Tuhan Kiranya Engkau berdaib untukmu Tuhan Dan kami yang mendapatkan berkat Yang Engkau datangin daripada Tuhan saja Memberkati istri yang mendampinginya Tuhan Kiranya Engkau juga memberkati dia Dan memberikan dia kebiasaan Sebagai seorang istri hamba Tuhan Kiranya Engkau juga memberikan dia kekuatan Untuk mendampingi suami dalam Pelayanan di gereja Memberkati anak-anaknya Dimanapun mereka berada Pimpin kami Tuhan Sepanjang acara Pelajaran sekolah sahabat ini Agar kami mendapatkan yang terbaik Untukmu Tuhan Terima kasih Tuhan Karena Engkau sudah mendengar Dan akan menjawab doa kami pada sore hari ini Tuhan Berkatalah kami siap untuk berdengar Terima kasih Karena Engkau sudah mendengar doa ini Dalam namanya kami berdoa Amen Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Sudari atau Ibu Esther Taniwe Londa Yang sudah mendoakan acara kita Bukan itu saja Mendoakan saya dan keluarga saya Terima kasih banyak Sekali lagi Baik saudara sekalian Seperti biasa Kita akan mempelajari pelajaran Sekolah sahabat kita Dan pada saat ini Saya akan membagikan Seperti biasa Saya akan membacakan Pelajaran Pelajaran kita Dan pada saat ini Pelajaran kita itu berjudul Ingat Ingat bahwa Engkau dulu adalah seorang budak Nah seringkali kita dengar Wah jangan lagi kita mengingat masa lalu Apalagi masa lalu yang tidak enak Tidak enak Tetapi pada saat Tuhan memohonkan Atau mengajak kita untuk mengingat Keberadaan kita dulunya Itu tentunya karena dia tahu Itulah yang terbaik Tentu saja ini bukan berbicara tentang Kesalahan-kesalahan masa lalu Itu bukan berbicara tentang Hal-hal yang salah yang kita lakukan Tapi adalah hal-hal apa yang Tuhan telah lakukan Pada saat kita berada dalam satu situasi Yang tidak mungkin seideal yang kita pikirkan Lalu kemudian tuntunan Tuhan telah membawa kita Menjadi atau memasuki atau memiliki Satu keadaan yang lebih baik Dan itulah yang Tuhan ingin untuk selalu kita ingat Tentu saja kita tidak ingin mengingat Kalau dulunya kita adalah seorang yang mungkin Menderita dan lain sebagainya Tapi tentu saja kita juga dapat mengingat Itu bagaimana tuntunan Tuhan yang mengeluarkan kita Dari penderitaan tersebut Jadi mari kita langsung Masuk pada pelajaran sekolah sahabat kita Dan Kita baca ya Langsung saja membacanya Bacalah ulangan Bacalah ulangan 5 ayat 15 Ulangan 6 ayat 12 Dan ayat selanjutnya kita akan baca Apa yang secara khusus Tuhan inginkan Supaya mereka tidak pernah lupa Supaya kenapa mereka tidak pernah lupa Dan mengapa Kenapa Itu penting sekali untuk ditanyakan Mengapanya tersebut Mengapa mereka tidak perlu lupa Jadi ulangan 5 ayat 15 Sebab haruslah kau ingat bahwa Engkau pun dahulu budak Waduh penekanannya kepada Satu kenyataan yang mungkin kita pikir tidak enak Engkau dahulunya budak di Tanah Mesir Dan engkau dibawa keluar dari sana Oleh Tuhan Allahmu Jadi ini kita ingat Yang diingatkan itu apa Tuhan Allah kita Tuhan Allah kita ya Dengan tangan yang kuat Dengan lengan yang teracung Itulah sebabnya Tuhan Allahmu Memerintahkan engkau Merayakan hari sabat Merayakan hari sabat Ulangan 6 ayat 12 Hati-hatilah supaya Jangan engkau melupakan Tuhan Yang telah membawa kamu keluar Dari Tanah Mesir Dari rumah perbudakan Dari rumah Ulangan 15 ayat 15 Haruslah kau ingat bahwa Engkau pun dahulu budak di Tanah Mesir Haruslah engkau ingat itu dia Ulangan 16 ayat 3 Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi Pada saat pasca Nanti kita akan lihat ya 7 hari lamanya kau harus makan roti yang tidak beragi Kenapa harus roti yang tidak beragi Supaya Kalau roti yang beragi Harus ditunggu dulu Sampai dia naik Sampai dia Masak Apa istilahnya Mengembang ya Tapi roti tidak beragi Artinya itu dapat dipersiapkan dengan Secepatnya ya Dengan tidak Dengan terburu-buru Kita bisa apa Kita bisa Bawakan hal tersebut Jadi 7 hari lamanya Engkau harus makan roti yang tidak beragi Bersertanya itu Roti penderitaan Sebab dengan Buru-buru engkau keluar dari Tanah Mesir Maksudnya supaya Seumur hidupmu engkau teringat Engkau teringat Akan hari engkau keluar dari Tanah Mesir Jadi supaya mereka ingat-ingat dengan kata lain ya Mereka ingat-ingat Ulangan 16 ayat 12 Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir Haruslah engkau melakukan kata-apa Ulangan 24 ayat 18 Juga ingatkan kembali budak di Mesir Ulangan 24 ayat 22 Engkau adalah budak di Tanah Mesir Budak di Tanah Mesir Nah pelajaran kita kemudian katakan Sama seperti yang kita sudah lihat Di sepanjang perjanjian lama Tuhan secara terus menerus Membawa dalam pikiran dari umat tersebut Kembali pada peristiwa keluaran Yaitu kelepasan ajaib mereka oleh Tuhan sendiri Dari Tanah Mesir Dan sampai hari ini Sampai saat ini bukan Ya orang-orang Yahudi ya Ribuan tahun kemudian Orang-orang yang memilih agama Yahudi Tetap merayakan perayaan pascah Sebuah pengingat terhadap apa Yang Allah telah lakukan bagi mereka Keluaran 12 ayat 25 Sampai 27 katakan Dan apabila kamu tiba di negeri Yang akan diberikan Tuhan kepadamu Seperti yang difirmankannya Maka kamu harus pelihara ibadah ini Dan apabila anak-anakmu berkata Apakah artinya ibadahmu itu Maka haruslah kamu berkata Itulah korban pascah Bagi Tuhan yang melewati Rumah-rumah orang Orang Mesir Ketika ia menulahi orang Mesir Tapi menyelamatkan rumah-rumah kita Lalu berlututlah bangsa itu Dan sujud menyembah Merayakan peristiwa pascah Dan saat ini kita merayakan Pascah yang sejati itu apa Pada saat Yesus yang telah Menjadi apa ya Menjadi penyelamat kita yang sesungguhnya Kita lanjutkan pelajaran kita Bagi gereja saman ini Pascah adalah sebuah lambang Dari kelepasan yang ditawarkan Di dalam Kristus 1 Korintus 57 Jelas sekali Sebab anak domba pascah Kita juga telah disembelih Siapa itu? Yaitu Kristus Jadi kita merayakan pascah Merayakan pascah itu bukan lagi Seperti orang Yahudi saat ini Kelepasan dari Mesir Tetapi kelepasan yang Tuhan Sudah berikan dari dosa Kelepasan melalui Yesus Kristus Bacalah Ephesus 2 Ayat 8-13 Apa yang dikatakan kepada orang kafir ini Supaya mereka ingat Bagaimana hal ini sejajar Dengan yang dikatakan kepada orang Ibrani Dalam kitab undangan Supaya mereka ingat juga Ephesus 2 ayat 8-13 Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Karena dia pikir Wah saya bisa menyelamatkan diri saya Tidak ada Tidak ada yang bisa Ayat 10 Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan yang baik Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Karena itu Ingatlah Kata ingat kembali keluar ya Ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang Bukan Yahudi menurut Daging Yang disebut orang-orang yang tidak bersunat Oleh karena Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat Yaitu orang-orang Yahudi Menganggap orang di luar Yahudi itu orang apa ya? Orang yang tidak disunat ya Tetapi dikatakan apa? Kamu dahulu Kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut Daging Yang disebut orang-orang yang tidak bersunat Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat Yaitu sunat lahiria yang dikerjakan oleh tangan manusia Ayat 12 Katakan apa? Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus Tidak termasuk kewargaan Israel Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia Waktu itu Tetapi Ayat 13 Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus Kamu yang dulu jauh Sudah menjadi dekat oleh darah Kristus Kristus yang mendekatkan Orang-orang yang tadinya dianggap kafir Yang tidak bersunat Bukan orang Yahudi Paulus menginginkan orang-orang ini Mengingat Mengingat apa yang Allah telah lakukan bagi mereka di dalam Kristus Bagaimana Allah telah menyelamatkan mereka Dan apa yang mereka miliki sekarang Oleh karena kasih karunia Allah kepada mereka Kasih karunia saja bukan karena usaha-usaha mereka Nah seperti Halnya anak-anak Israel di zaman Musa Seperti zamannya anak-anak Israel Bukanlah sesuatu yang di dalam Ataupun dari diri mereka sendiri Yang membuat mereka berkenan kepada Allah Bukan, bukan Sebaliknya Itu hanya karena kasih karunia Allah Yang diberikan kepada mereka Sehingga membuat mereka Beroleh atau boleh berada di dalam Yesus Kristus Walaupun mereka itu tadinya Tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan Yang dijanjikan Apakah Orang Apakah itu orang Yahudi di Padang Belantara Orang Kristen di zaman Efesus Rasul Paulus Orang Kristen di Efesus Ya Atau anggota masyarakat Menari ketujuh Dimana saja di seluruh dunia ini Betapa penting bagi kita untuk apa Betapa penting bagi seluruh dan saya Untuk selalu mengingat Dan tidak boleh melupakan Apa yang Allah telah lakukan bagi kita di dalam Kristus Jadi Tidak mengherankan Kalau kita memiliki kata-kata ini Yang ditulis dalam Buku Alfa dan Omega Jelit 5 Alaman 175 Oleh Ellen White Alangkah baiknya Kalau kita menggunakan waktu Sejam lamanya setiap hari Untuk merenungkan kehidupan Kristus Jadi jangan Jangan artinya bukan harus Anda duduk diam saja Tapi mungkin saat Anda ada rest Atau ada break dalam pekerjaan sedikit Sambil makan Anda renungkan Apa yang kita renungkan Merenungkan kehidupan Kristus Khususnya apa Nanti kita lihat Merenungkan kehidupan Kristus Kita harus merenungkannya satu per satu Serta membiarkan angan-angan kita membayangkan setiap peristiwa Terutama peristiwa-peristiwa terakhir Dalam kehidupan Kristus Waktu dia harus disiksa Waktu dia harus mengangkat Apa ya Salib tersebut Berjalan Berjalan Dicerca Dihina Sampai dia tidak sanggup lagi Dan kemudian dia dipakukan di kayu salib Peristiwa-peristiwa yang terakhir Kalau kita memikirkan Kalau kita memikir-mikirkan pengorbanannya yang besar itu untuk kita Keyakinan kita padanya akan menjadi lebih tetap Kasih kita dihidupkan Dan kita akan makin penuh dengan rohnya Kalau saja satu jam saja Dianjurkan bagi kita Gantinya kita memikirkan Aduh kenapa ini saya bos di kantor bikin susah sama saya ini Kenapa orang-orang bikin susah dengan saya Kenapa suami, istri, anggota, keluarga kita sendiri bikin susah kepada kita Gantinya memikirkan kesusahan kita Mari kita ingat apa Bagaimana Yesus disusahkan oleh karena kita Kita yang telah menyebabkan anak Allah yang tidak berdosa Harus menanggung segala sesuatu Kalau itu kita bisa bayangkan Maka masalah di tempat bekerja Masalah di rumah tangga itu mungkin kecil Orang-orang bilang kacang-kacang Tidak ada artinya dengan apa Penderitaan yang hebat Yang Yesus telah alami Tapi inilah kita harus adakan apa Merenungkan kita harus ingat Penting untuk selalu mengingat Walaupun mungkin Kalau semakin kita apa ya Kenapa semakin kita berusia Semakin kita memiliki banyak pengalaman Semakin saya bertambah Bertambah umur saya secara pribadi Karena semakin banyak bertambah umur Semakin banyak pengalaman yang saya harus apa Saya harus ingat Waktu di UNCLAP Waktu saya masih jadi dosen Mulai 29 tahun sampai 36 tahun di usia saya Ya tidak banyak yang Nama-nama mahasiswa yang saya harus hafal Tapi begitu saya pindah di Ethiopia Waduh tambah lagi Dan begitu banyak artinya peristiwa-peristiwa yang terjadi Begitu banyak peristiwa yang jadi Begitu banyak hal yang saya harus ingat Tapi pada akhirnya Banyak juga yang harus saya apa ya Saya harus lupakan Atau terlupa mungkin dalam pemikiran saya Jadi ada seorang penulis Inggris Seorang aktor juga Tapi dia juga mendapatkan gelar sir Yang bernama Saya percaya Joseph Wisdom Ini yang dia katakan Seiring bertambahnya usia Seiring bertambahnya usia Ada tiga hal Ada tiga hal yang akan terjadi Ada tiga hal yang terjadi Yang pertama Yang pertama yang akan terjadi Kalau kita sudah semakin tua adalah Ingatan kita akan hilang Ingatan kita akan hilang Dan dua hal yang lainnya itu Dia katakan apa Waduh saya lupa itu apa dua hal lainnya Yang dia ingat cuma yang satu Padahal dia katakan tiga Tapi yang satu itu Dia akan apa Katakan dia Kita akan kehilangan Apa yang kita pikirkan Lalu kemudian yang duanya juga Dia tidak lagi dapat ingat Itulah mungkin bercanda dia katakan Tapi ini satu fakta Saya baru saja membaca satu artikel Yang cukup menarik Yang ditulis dalam Magazine The Conversation Anda bisa baca Anda bisa google Kalau Anda baca secara seluruh Menarik sekali Kenapa dikatakan Kenapa Why We become more forgetful With age And what you can do About it Artikel ini menjelaskan Dengan hipotalamus Hipokamus Apa itu Saya sudah lupa Saya sudah lupa Jadi dikatakan bagaimana Pada saat kita semakin tua Tentu saja ada fungsi-fungsi otak Yang semakin apa ya Semakin berkurang Dan ada yang masih kita ingat Dan yang kita ingat Bagaimana sampai kita Walaupun sudah tua Ada hal-hal yang kita masih ingat Dan dia katakan Karena adanya apa ya Karena adanya Memory formation Dan retention Karena adanya Informasi 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 yang kita asosiasikan Atau kita asosiasikan Misalnya Kalau saya dulu Misalnya melakukan sesuatu Hal yang baik Lalu orang mungkin Menghargai Saya akan ingat perkataan Orang tersebut Jadi karena Peristiwa itu Peristiwa yang baik Ada orang yang Saya mungkin senang Mengatakan hal tersebut Ada kebaikan yang Dia berikan sampai Saya ingat orangnya Saya ingat peristiwanya Mungkin saya ingat Hadiahnya mungkin ya Mungkin juga ada dia Jadi ada asosiasi Asosiasi Yang berhubungan dengan Perasaan saya Entah perasaan yang senang Seperti sesuatu Tindakan baik Atau Atau Kalau anda mungkin Disakiti Ada orang yang menyakiti anda Ada Ada feelings Yang kita rasakan Pada saat tersebut Yang menyakiti kita Tindakannya Atau apalagi Kalau berbekas Misalnya ya Misalnya kita Dicelakakan Lalu kita jatuh Lalu ada bekas luka Dan lain sebagainya Waduh itu Membekas betul Dalam ingatan kita Itu sukar untuk apa Sukar untuk kita lupakan Jadi Supaya kita mengingat sesuatu Haruslah kita Informasi Informasi itu apa Kita asosiasikan Dimana itu terjadinya Peristiwa tersebut Kapan peristiwa itu terjadi Dengan siapa Peristiwa itu kita Terjadinya Dan Perasaan apa Yang kita miliki Pada saat apa Pada saat kita mengalami Peristiwa tersebut Nah kalau hal ini Melekat dalam pikiran kita Maka sampai tua sekalipun Kita tetap akan Ingat Kita tetap akan Apa ya Kita tetap memiliki Memori tersebut Jadi kita harus Asosiasikan Itulah Itulah sebabnya Nyanyo White Katakan tadi apa Satu jam Kalau kita ingat Ingat terus Kita memiliki perasaan Membayangkan Yesus yang dipaku Di kayu salib Di kayu salib Maka itu Akan tidak akan Pernah hilang Dari dalam pikiran kita Karena ada perasaan Perasaan yang keluar Perasaan yang keluar Yang mana kita terus Mengingat Mengingat hal tersebut Jadi bagaimana caranya Supaya jangan lupa Alkitab juga sudah mengajarkan Jangan sampai lupa Pertama Kita harus berpikir Menggunakan pikiran kita Masmur 77 Ayat 12 sampai 13 Dikatakan Aku hendak mengingat Perbuatan-perbuatan Tuhan Bagaimana caranya Supaya dia dapat mengingat Rasul Raja Daud Dapat mengingat Atau Pemasmur Dapat mengingat Aku hendak mengingat Perbuatan-perbuatan Tuhan Ya Aku hendak mengingat Keajaiban Keajaibanmu Dari zaman Bagaimana caranya Aku hendak menyebut-nyebut Segala pekerjaanmu Dan merenungkan Merenungkan Meditate Memikirkan Perbuatan-perbuatan Jadi pertama Supaya anda Jangan pernah lupa Supaya walaupun usia kita Semakin tua Kita tidak lupa Gunakan otak kita itu Untuk berpikir Think Berpikir Ini di Conversation Magazine ini Bagaimana caranya Supaya kita Tidak lupa Dikatakan Anjurannya dari sini Katakan apa ya Kita isi-isi Crossword itu Seperti apa ya Kata-kata Silang Seringkali Di surat kabar itu ada ya Jadi Suggestionnya Yang popular suggestion Dikatakan Ya crossword itu Atau sudoku Sudoku puzzle Jadi Poinnya adalah Bagaimana kita selalu Pikirkan Otak kita Dikatakan Think Ya If we think Of the brain Like a muscle Pikirkan bahwa otak kita itu Bagaikan otot-otot Itu harus selalu Eksersize Kita harus Banyak apa Jangan hanya Duduk-duduk Diam Saja ya Tapi kalau Biarpun kita sudah tua Otot-otot kita Supaya kuat ya Mari kita kerja sedikit lah Bepel di rumah Atau vacuum cleaner Atau apa Jadi otot itu kan bergerak Bukan hanya otot Otak juga Bukan hanya otot Tapi otak juga Harus terus berjalan Jangan pernah dihentikan Berpikir terus Baca sesuatu Baca firman Tuhan Ya kita Memikirkan tentang firman Tuhan Jadi Otak itu Jangan hanya nonton Netflix Karena kita sudah pensiun mungkin Waduh udah Santai aja Kita nonton-nonton aja Duduk di Duduk di sofa Nonton Kalau kita menonton Sesudara Kalau kita menonton Itu otak itu beku Gak jalan Tapi kalau kita membaca Kalau kita membaca buku Maka kita otak kita itu akan Mengembang ya Kalau kita membaca buku Kita bisa membayangkan Gantinya kita melihat Kalau kita menonton Semuanya itu udah jelas Di depan kita Otak kita itu jadi apa Ya malas Berpikir Beku Ya kalau kita hanya nonton Jangan nonton Baca Baca buku ya Jadi pertama adalah Berpikir Mari kita berpikir Berenungkan Meditate Lalu kedua Setelah kita berpikir Think Yang kedua adalah Thank Bersyukur Bersyukur Supaya kita ingat Supaya ada emosi Yang terikat dengan Peristiwa-peristiwa Khususnya penyertaan Tuhan Di masa lalu Kita harus bersyukur Supaya emosi kita itu apa Kembali apa ya Kembali diingatkan Masmur 79 Nah 1-2 Untuk pemimpin di dua Menurut lagu Mutlaben Masmur Daud Aku mau bersyukur Pada Tuhan Dengan segenap hatiku Aku mau menceritakan Segala perbuatanmu Yang ajaib Ibrani 13 ayat 5 Kemudian mengajak kita semua Sebab itu Marilah kita oleh dia Senantiasa mempersembahkan Korban syukur Pada Allah Yaitu ucapan bibir Yang memuliakan namanya Jadi bukan hanya Anda bersyukur Berdoa Menyanyi Saudara-saudara Jangan hanya Apa nonton TV Atau aja baca Tapi menyanyi juga Kita ingat lagu-lagu Kita menyanyi Kita nyanyi Nyanyi Lagu-lagu ucapan syukur Kita mengingat Kita sering dengar Atau kita sering alami Pada saat Saya mendengarkan lagu Yang menggunga Kadang-kadang saya menangis Kadang-kadang kita mendengarkan Lagu yang menggunga Kita bisa menangis Saudara Apalagi kalau itu Kita gunakan Untuk mengingat Pimpinan Tuhan Dalam kehidupan kita Saat kita bahasa Anak muda Saat kita galau Kita menyanyi Bersyukur Kepada Tuhan Maka Kita akan lihat Masalah saya itu kecil Kalau saya bersyukur Masalah-masalah itu Jadi kecil Pada saat saya bersyukur Dengan menyanyikan Lagu-lagu Ujian Jadi pertama Think Yang kedua ini Thank Bersyukur Dan yang ketiga Ini penting sekali Adalah kita tell Kita bersaksi Kita menyaksikan Cukup menarik Dalam kitab Yosua 4 ayat 20 Sampai Dungan 22 Pada saat bangsa Israel Hendak menyebrangi Sungai Yordan Jadi sebelum mereka Mencapai Tanah Perjanjian Ada dua Air Atau dua Perairan Yang mereka harus Lalui Yang pertama Saat mereka Keluar dari Mesir Mereka harus Melewati Laut Laut Merah Mereka harus Melewati Laut Merah Supaya mereka Keluar Tapi setelah Mereka keluar Di panjang Belantara 40 tahun Mereka sekarang Mau masuk Tanah Mereka harus Apa lagi Melewati Satu Gugusan Air Jatuh Sungai Yordan Mereka harus Melewati Jadi mereka harus Berada Harus Dibaptis Betul-betul Masuk Dan keluar Dari air Juga Sama-sama Harus mereka Lewati Kedua Perairan Tersebut Jadi apa yang terjadi Pada saat itu Cukup menarik Kalau Anda baca Mulai dari Yosua Fasal 3 Sampai Yosua Fasal 4 Salah satu Yang menarik Dari beberapa Hal-hal yang menarik Lainnya adalah Bahwa para Imam yang pertama-tama Menjunjung Tabut itu Mereka Harus Sungai itu Pada musim Setelah musim Semi Pada saat Banyak Air-air yang dari Gunung Harmon Salju Gunung Harmon Tidak lagi Membeku Banyak air Di sungai Yordan Tersebut Jadi banjir Dengan kata lain Dan sukar Orang main sembarangan Nyebrang Tapi pertama-tama Para imam Harus menginjakkan kaki Sebelum Air itu Terbelah Tapi bukan itu saja Mereka harus menaruh 12 batu Yang pemimpin-pemimpin Suku harus apa Taruh disitu ya Dan kemudian mereka simpan Untuk menjadi Menjadi apa Nah ini kita lihat Batu 12 batu tersebut Memiliki Satu fungsi Supaya mereka Jangan lupa Ada yang Akan terus Mereka ingat Saat mereka melihat Kedua belas Batu tersebut Yosua 4 Ayat 20-22 Katakan Kedua belas Batu yang diambil Dari sungai Yordan Itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal Dan berkatalah ia Kepada orang Israel Demikian Apabila di kemudian Hari Anak-anakmu Bertanya Kepada ayahnya Apakah arti Batu-batu ini Maka haruslah Kamu beritahukan Kepada Anak-anakmu Begini Israel telah Menyebelangi Sungai Yordan Ini di tanah Yang kering Jadi Coba kita lihat Diperintahkan kepada Setiap keluarga Setiap keluarga Untuk memberitahukan Jadi Ini Dari untuk Khotbal Atau untuk Aplikasi lainnya Jadi Bukan hanya tugas pendeta Yang ajar Anak-anak anda Sudara ya Tapi Khususnya Khususnya Untuk mengingatkan Anak-anak kita Itu tanggung jawab Orang tua Bukan hanya tanggung jawab Pendeta Bukan berarti saya Melari bea Sebagai pendeta Tapi tidak Untuk mengingatkan Tentang Tuhan Itu ada Di tangan Orang tua Ada di tangan Ayah-ayah Dan ibu-ibu Mungkin dikatakan Pendeta Cuma sekali Seminggu Mungkin ketemu Dengan anak-anak anda Tapi anda Orang tua Anda yang akan Membawa Anak-anak anda Untuk mengenang Siapa Tuhan itu Apa yang Tuhan Telah lakukan Dalam kehidupan anda Masing-masing Jadi Apabila di kemudian hari Anak-anakmu bertanya Apa arti batu-batu itu Haruslah kamu Beritahukan Tel Bersaksi Katakan Kepada anak-anakmu Bersaksi Kepada anak-anakmu Israel telah menyerbangi Sungai Yordan itu Di tanah yang kering Karena Tuhan yang telah Menuntun mereka Jadi Harus kita Melakukan apa Bukan hanya berpikir Bersyukur Tapi juga apa Bersaksi Bersaksi Nah Eli Wiesel Dia seorang penulis Ini salah satu bukunya Eli Wiesel Dia pemenang Hadia Nobel Peace Prize Dan dia Pada saat dia berbicara Di penamatan Di Dartmouth College Di tahun 1980 Ini yang dikatakan I've learned That learning Is a passion That must not Diminish with years That applies to memory as well It needs to be shared Lest It remains Stifled I see And silent Bahasa Indonesia nya Saya telah belajar Ya saya telah belajar Bahwa belajar Learning Pembelajaran Adalah satu gairah Yang tidak boleh berkurang Sampai kapanpun Jangan anda pikir Aduh saya Enggak usah lagi belajar Peneta udah tua Orang gak boleh bilang begitu Biar mungkin anda sudah usia berapapun Seperti orang tua saya Seperti Om Rain Bapak Sematupang Dan sebuah Bapak Sematupang Belum terlalu tua ya Tapi Seperti orang-orang tua kita Walaupun sudah apa Sudah tua Tidak pernah apa Berkurang untuk mau belajar Tidak mau berkurang Untuk belajar Sampai kapanpun Hal itu juga berlaku Untuk memori 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 Bukan hanya perlu kita Miliki Kita pikirkan Kita syukuri Memori tersebut Tapi memori itu Perlu untuk dibagikan Jangan sampai Dia membeku Stifled I see Menjadi dingin Sedingin es Dan terdiam Silent Nah kenapa Kenapa sampai Elie Wiesel Khususnya Dia selalu berbicara Tentang pengalaman Apa pengalamannya Dia adalah salah seorang Holocaust survivor Dia adalah seorang Yahudi Yang menderita Keluarganya punah Di jaman Nazi Germany Dan dia adalah Salah satu apa Survivor Dia yang selamat Dan sangat Hebat sekali ya Buku-buku yang Dia tulis Dan menyedihkan juga ya Tapi dia selalu ingin Supaya dibagikan Supaya orang jangan lupa Orang jangan lupa Kenapa Kalau sampai kita Melupakan bagaimana Kekejian yang manusia Dapat buat Maka kemungkinan Manusia dapat Mengulanginya kembali Seperti George Santayana Katakan apa Those who cannot Remember the past Are condemned To repeat it Siapa yang Melupakan Masa lalu Itu Akan apa Akan dikutuk Untuk mengulangi Hal tersebut Dan Elie Wiesel Elie Wiesel Dia berbicara Tentang peristiwa Holocaust Dia mau selalu Untuk dibagikan Kenapa Sampai saat ini Banyak lagi Dulu mungkin tidak banyak Tapi sekarang Semakin banyak Orang-orang di dunia Yang disebut dengan istilah Holocaust Denial Menolak terjadinya Menolak peristiwa terjadinya Holocaust tersebut Walaupun kalau Anda pergi Anda pergi Saya pernah pergi ke Holocaust Museum Di Washington D.C. Menolak terjadinya Ada videonya Semua lengkap sekali Yang dibuat oleh Departemen Pemerintah Amerika Serikat Bagaimana pada saat Serdadu Amerika Masuk ke kam-kam Konsentrasi Bagaimana mereka melihat Orang-orang Yahudi Yang baru Mereka bebaskan Aduh saudara Anda Tidak akan Pernah lupa itu Kalau Anda melihat Video-video tersebut Bagaimana Foto-video Bekas-bekas sepatu Dan hal-hal lainnya Sangat mengerikan Sangat mengerikan Yang dialami Oleh orang-orang Yahudi Pada perang dunia kedua Dan Elie Wiesel Tidak ingin kita apa Lupa Supaya kenapa Bukan supaya orang Membenci Orang Jerman Atau apa Bukan Tapi supaya Kita tidak Mengulangi Hal yang sama Allah kita juga Ingin kita lupa Mungkin bukan dari segi Yang negatif Seperti orang Yahudi Tapi dia mau Supaya kita tetap Mengingatnya Mengingat Tuntunan Tuhan Yang pasti Dalam kehidupan kita Dia ingat Bagaimana Jangan lupa Terhantung Bagaimana saat Anda Dulu di Ethiopia Atau mungkin saat Anda Berada di Filipina Dulu ya Waktu masih Jadi student ya Dengan Keuangan pas-pasan Dan lain sebagainya Jangan lupa Jangan lupa Tuntunan Tuhan Kepada Anda Sampai Anda menjadi Seorang pendeta Di Amerika Sampai Anda menjadi Ini dan itu Jangan pernah lupa Tuntunan Tuhan Tetap kita ingat Siapa yang telah Mengangkat kita Tetap kita Bersyukur Siapa yang telah Mengangkat kita Dan marilah kita Terus bersaksi Tentang siapa Tuhan kita Karena apabila Ketiga hal ini Kita lakukan Maka kita Dengan pertolongan Tuhan Tidak akan Pernah lupa Saya bawa ini Dalam nama Yesus Amin Baik Sudah-sudah sekali Sekali lagi Terima kasih Masih bersama-sama Dengan kami Jika ada Tambahan Ataupun Pertanyaan Sehubungan dengan Pelajaran kita Silahkan Dari orang Tua-orang tua kita Om Ren Papi Mami Silahkan Om Ren Saya sudah lihat Di unmute Silahkan Om Ren Saya mau ucapkan Banyak terima kasih Pendeta Untuk pekebaran ini Supaya jangan Sampai kita lupa Berkat-berkat Tuhan Bagi kita Masa lalu Apalagi saya Yang Tuhan Sudah buatkan Mujisat Tidak mungkin Juga Dengan pertolongan Tuhan Saya Tidak mau Lupakan Tidak bisa lagi Melupakan Kasih Tuhan Yang begitu besar Terima kasih Amin Terima kasih Mungkin dari Papi Mungkin Orang-orang tua kita Silahkan Ya kalau Papi memang Sejak SMP 1 Sampai tamat College Kan Kerja berat Dua sampai Tiga job Untuk dapat Mengikuti Pendidikan dengan Baik Jadi begitu Banyak Tentangan yang Dihadapi Tetapi 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 Mengingat Semuanya Itu Yang Lebih Teringat Adalah Bagaimana Tuhan Memberkati Kami Amin Dan untuk Itu Seperti Pengalaman Yang sudah Pernah Kami Sampaikan Pada waktu Rumah Terbakar Hampir-hampir Saya tinggalkan Pekerjaan Ini Tetapi Mami Memberikan Semangat Dorongan Untuk Tetap Setia Dalam Melakukan Pekerjaan Tuhan Sehingga Dengan Dorongan Inilah Dan Tetap Mengingat Berkat Tuhan Dan Kami Rasakan Sekarang Ini Betapa Lipatnya Berkat Yang Tuhan Berikan Bagi Kami Terima kasih Saya Mau Tambahkan Kenapa Sampai Ayah Saya Katakan Tiga Job Waktu Dia Dari SMP Karena Dia Tidak Tahu Sebagai Anak Pendeta Atau Anak Pengerja Ada Educational Allowance Dia Tidak Dapat Mungkin Karena Masih Sebagai Seorang Anak Pengerja Anak Pendeta Tetapi Beliau Tidak Tahu Dia Dapat Memiliki Educational Allowance Pada Saat Itu Mungkin Waktu Itu Tidak Ada Oke Itu Saya Tambahkan Sedikit Dengan Pengalaman Baik Ada Dari Tante Semerandak Dari Bapak Simatupang Atau Sudara Kita Lainnya Ada Jika Tidak Ada Ibu Tina Jika Tidak Ada Mungkin Dari Livestream Dek Ada Tambahan Pertanyaan Mungkin Pendeta Ini Ada Pertanyaan Dari Arda Dia Tuliskan Bolehkah Kita Menyekolahkan Anak Kita Di Sekolah Advent Dengan Motif Karena Kita Sebagai Orang Tua Tidak Merasa Good Enough Mengajarkan Doktrin Jadi Tidak Terlalu Merasa Bersalah Karena Tidak Bisa Mengajarkan Anak Jadi Tentu Saja Itu Adalah Hal Yang Terbaik Yang Kita Lakukan Membawa Anak Anak Kita Kedalam Satu Lingkungan Dimana Pengajaran Tentang Tuhan Itu Akan Menjadi Juga Tambahan Atau Bagian Mereka Termasuk Tentu Saja Di Sekolah Advent Tetapi Jangan Kita Lupakan Pengaruh Yang Terbesar Yang Pertama Dilihat Oleh Seorang Anak Adalah Sang Ayah Dan Sang Ibu Jadi Mereka Itu Memiliki Peran Jadi Saya Pernah Mendengar Ada Saya Tahu Apakah Ini Satu Kutipan Yang Benar Tapi Yang Dikatakan Ada Orang Saudara-saudara Kita Dari Sekolah-sekolah Katolik Yang Katakan Berikanlah Anak-anak Kepada Kami Dari Sejak Mereka Bayi Sampai Mereka Berusia 7 Tahun Lalu Mereka Sepanjang Hidupnya Mereka Akan Menjadi Seorang Katolik Saya Tahu Apakah Itu Satu Statement Yang Saya Sering Dengar Tapi Saya Tahu Apakah Itu Pernah Dinyatakan Tapi Poinnya Adalah Kita Lihat Formasi Anak-anak Itu Lebih Hebat Terjadi Sebelum Mereka Masuk Sekolah Formasi Terbesar Yang Harus Menjadi Kekuatan Samuel Saja Dilatih Dulu Oleh Ibunya Diajar Dulu Oleh Ibunya Sebelum Dia Dibawa Kepada Kepada Siapa Kesekolah Istilahnya Kepada Imam Eli Jadi Peranan Orang Tua Itu Jangan Pernah Kita Berikan Kepada Orang Lain Untuk Lakukan Walaupun Itu Mungkin Sekolah Peranan Orang Tua Itu Tentu Saja Yang Terutama Jadi Tidak Bisa Diberikan Kepada Orang Lain Dengan Kata Lain Seperti Kalau Saya Melihat Ayat-ayat Alkitab Selalu Dikatakan Bicara Tentu Orang Tua Tuntun Anak-anak Mungkin Saya Salah Tapi Tidak Pernah Saya Lihat Hai Guru Guru Ajarlah Anak-anak Anggotamu Seperti Ayat-ayat Seperti itulah Ada di Alkitab Saya Tidak pernah Mendengar Mungkin Saya Salah Tidak Pernah Saya Mendengar Hal Seperti Itu Tetapi Poinnya Peranan Orang Tua Adalah Peranan Yang Terbesar Dalam Mendidik Anak-anak Kita Di dalam Kebenaran Itu saja Mungkin Saya Sampaikan Ada yang Mungkin Bisa Tambahkan Untuk Membantu Saya Menjawab Pertanyaannya Sudari Arda Ada Jika Tidak Ada Mudah-mudah Nanti Kita Akan Ada Yang lain Mungkin Ada Tambahan Pertanyaan Lainnya Silahkan Ada Pertanyaan Kedua Oh Ada Ibu Yeni Nanti Yeni Ada Mau Tambahkan Pertanyaan Sebelum Silahkan Tanya Pendeta Karena Ada Saya Tahu Misalnya Saya Anak Pendeta Saya Selama Saya Sekolah Di Biaya Emision Kan Gitu Misalnya Saya Anak Pendeta Saya Sekolah Di Biaya Emision Abis Itu Saya Menikah Mungkin Dengan Buami Yang Lebih Banyak Duitnya Atau Biman Jadi Anak Saya Sekolahkan Di Luar Saya Tidak Mau Bawa Ke Sekolah Kita Sekolah Gereja Kadang Saya Suka Bila Begini Kamu Disekolahkan Sama Orang Tua Kamu Dibiayai Dibiayai Emision Sekarang Anak Anak Bawa Sekolah Di Luar Padahal Ada Sekolah Kita Di Kota Ini Ada Sekolah Gereja Kenapa Harus Bawa Keluar Itu Anak Anak Jadi Itu Sudah Bawa Keluar Dari Apa Namanya Bawa Keluar Dari Realnya Kalau Kita Di Dalam Lingkaran Kita Tidak Khawatir Kan Kalau Sudah Bawa Keluar Aku Aku Nggak Suka Anak Saya Di Gereja Dia Bawa Keluar Apakah Salah Itu Pendeta Atau Harus Satu Keharusan Bagi Anak Anak Pendeta Misalnya Karena Dia sudah Banyak Uang Saya Lebih Suka Anak Saya Sekolah Di Sekolah Yang Jadi Sekali lagi Kembali Kepada Apa Tujuan Keberadaan Kita Kita Harus Bertanya Apakah Tujuan Keberadaan Kita Atau Anak Anak Kita Jadi Apakah Gunanya Saya Memiliki Seluruh Dunia Tapi Kalau Saya Kehilangan Apa Ya Kehilangan Keselamatan Tersebut Di Dalam Tuhan Jadi Apa Tujuan Kita Dalam Mendidik Anak Anak Kita Apakah Memang Supaya Dia Masuk Sekolah Top Supaya Dapat Pekerjaan Yang Top Dapat Uang Yang Banyak Dan Lain Tentu Saja Orang Tua Dapat Tapi Kembali Kita Mengevaluasi Hati Kita Masing Mari Kita Bertanya Kepada Tuhan Artinya Bertanya Kepada Diri Kita Seliri Dan Bertanya Kepada Tuhan Tuhan Apakah Ini Jalan Yang Terbaik Bagi Anak Saya Apakah Bahwa Kehidupan Mereka Dalam Dunia Ini Saja Itulah Menjadi Akhir Daripada Tujuan Hidupan Atau Tujuan Segala Suatu Yang Kita Lakukan Untuk Mereka Atau Hidupan Kekal Sama Sama Dalam Dunia Ini Saja Maka Saya Khawatir Surga Mungkin Kita Tidak Dapat Dan Mungkin Ada Pepata Yang Pernah Saya Sampaikan Seringkali Pada Saat Kita Aim Pada Saat Kita Target Kita Itu Adalah Dunia Maka Kita Bisa Kehilangan Apa Kita Kehilangan Surga Dan Dunia Tapi Pada Saat Aim Kita Tujuan Kita Adalah Surga Kita Bukan Hanya Mendapatkan Surga Tapi Bisa Juga Kita Mendapatkan Dunia Karena Firman Tuhan Yang Katakan Carilah Dalu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Segalanya Dapat Ditambahkan Apa Ditambahkan Kepadamu Jadi Hati-hati Hati-hati Dengan Apa Motif Kita Apa Tujuan Tujuan Kita Apakah Hanya Untuk Keadaan Keberadaan Kita Di Dunia Saja Karena Kita Bisa Saja Sekolahkan Anak-anak Kita Di Di Sekolah Saya Tahu Ini Dinamikannya Cukup Banyak Artinya Kayak Di Amerika Mungkin Anda Pikir Waduh Gak Mampu Uang Sekolah Anak-anak Kita Di Sekolah Advent Dan Tapi Mari Kita Kembali Bertanya Apa Kira-kira Fokus Kita Masing-masing Apakah Tujuan Yang Kita Ingin Capai Dalam Dunia Ini Kadang-kadang Kalau Kita Pikir Waduh Tujuannya Supaya Mereka Dapat Pendidikan Yang Terbaik Di Sekolah Pemerintah Atau Di Amerika Cuma Sekolah Pemerintah Atau Sekolah Swasta Yang Mahal Mudah-mudahan Anak-anak Itu Tetap Kita Kuatkan Di Rumah Tangga Dan Di Gereja Supaya Mereka Tetap Setia Tapi Pada Umumnya Pada Umumnya Mayoritas Kalau Bersekolah Ya Tidak Harus Di Sekolah Aksan Juga Mungkin Boleh Anda Katakan Bukan Yang Dapat Menggerakkan Hati Dan Pikiran Mereka Untuk Tetap Setia Untuk Tetap Setia Jadi Hati-hati Karena Bisa Bisa saja Mereka Tetap Setia Tapi Bisa saja Anda Tidak Melihat Mereka Mendapatkan Surga Dan Juga Mungkin Dunia Juga Tidak Dapat Dicapai Juga Hati-hati Terima kasih Bapak Simatupang Silahkan Iya Kita Sebagai Orang Tua Peranan Orang Tua Tidak Bisa Digantikan Dengan Apapun Juga Untuk Anak-anak Kita Itu Sebabnya Anak Kami Yang Besar Ini Tiga Anak Masuk Sekolah Advent Memang Kalau Hitungan Manusia Cukup Mahal Satu Orang 800 Di Sekolah Advent Kalau Tiga Sudah 2400 Tapi Kita Bila Itulah Investasi Kita Kepada Anak-anak Untuk Di Kemudian Hari Tapi Memang Seperti Tadi Penita Katakan Itu Bukan Jaminan Sekolah Advent Anak Itu Menjadi Baik Tetapi Kita Sudah Tempatkan Anak Itu Di Pagar Di Tembok Yang Yang Dilindungi Oleh Tuhan Dan Mudah-mudahan Dan Kita Berdoa Taruh Anak Terus Sebagai Orang Tua Tidak Perlu Lagi Mundi Mereka Bukan Demikian Tetapi Itu Saya Katakan Kepada Anak-anak Kami Itulah Investasi Kita Sebagai Orang Tua Lalu Saya Juga Nasihatkan Kepada Cucu-cucu Lihat Ini Orang Tuamu Sebulan Itu 2500 Dollar Kalau Saja Itu Beli Mobil Baru Apapun Itu Sudah Lebih Cicilan Sebelah Beli Mobil Baru Cicilan Baling 600 700 Ini Kalian 2400 Jadi Kalau Kalian Tidak Gunakan Ini Dengan Baik-baik Yang Sudah Dibawa Oleh Ma Oleh Orang Tuamu Kamu Akan Rugi Sendiri Jadi Puji Tuhan Sejauh Ini Kami Melihat Cucu Kami Yang Bersekolah Di Sekolah Kita Ya Kebetulan Dua Cucu Kami Ini Juga Kalau Di Kelasnya Dia Minta Kalau Ada Running Officers Mintanya Kelas Pendeta Terus Lagi Jadi Bukan Mau Jadi Ketua Bukan Mau Sekretaris Pendeta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak Bapak Baik Ada Lagi Yang Lainnya Ya Silahkan Sorry Yang Dari Livestream Tadi Silahkan Ada Pertanyaan Dari Pendeta Boy Raffelus Dia Tuliskan Banyak Orang Bertanya Tanya Mengapa Orang Setia Dan Baik-baik Kepat Mati Dalam Hal Ini Tidak Umur Panjang Kira-kira Apa Yang Dimaksud Umur Panjang Dalam Firman Allah Ya Jadi Saya Tidak Tahu Apakah Memang Itu Satu Statistik Yang Betul Betul Artinya Cukup Menarik Panjang Sekali Kalau Saya Mau Bahas Tentang Orang Yang Baik Siapa Yang Menganggap Orang Tersebut Baik Kita Tidak Tahu Bagaimana Kita Mengetahui Baik Atau Tidak Baik Seseorang Itu Hanyalah Di Mata Tuhan Tuhan Yang Mengetahui Tapi Poinnya Adalah Bahwa Kita Tidak Bisa Mengetahui Apa Yang Ada Di Depan Kita Kita Tidak Bisa Saya Tidak Bisa Mengetahui Sampai Kapan Saya Bisa Hidup Tidak Ada Seorang Pun Dari Kita Bisa Memprediksi Orang Yang Sudah Mendapat Kanker Sekalipun Yang Sudah Dokter Katakan Hanya Tinggal Tiga Empat Bulan Tapi Sudah Sampai Satu Ini Ada Yang Saya Tahu Sudah Sampai Sepuluh Tahun Hidup Tidak Meninggal Seperti Yang Dinyatakan Oleh Dokter Jadi Kita Tidak Bisa Tahu Apa Yang Terjadi Tetapi Yang Saya Bisa Tahu Tuhan Sudah Di Tuhan Sudah Berada Di Tempat Yang Saya Tidak Ketahui Tuhan Kita Itu Dia Akan Membawa Saya Entah Saya Berpegang Dalam Kadaan Hidup Mati Tapi Saya Percaya Tuhan Akan Membawa Saya Ketempat Tujuan Yang Dia Ingin Saya Untuk Berada Kalau Kita Terus Bergantung Kepadanya Jadi Itu Poin Kita Jadi Seberapa Banyak Alkitab Katakan Seberapa Panjang Umurnya Ada 70 80 90 Alkitab Bisa Berbicara Tentang Seperti Itu Tetapi Poin Serahkan Semuanya Itu Kepada Siapa Kepada Tuhan Kenapa Karena Dia Sudah Ada Di Depan Di Tempat Dimana Yang Kita Tidak Bisa Lihat Saat Ini Jadi Mudah Mudah Ini Dapat Lebih Menjadi Pokok Pikiran Kita Daripada Saya Berpikir Apakah Saya Orang Baik Atau Tidak Baik Apakah Saya Harus Mati Cepat Atau Tidak Mati Cepat Sebagai Orang Jahat Itu Bukan Urusan Saya Tapi Urusan Saya Adalah Saya Harus Selalu Bergantung Sepenuhnya Kepada Tuhan Saya Selalu Ingin Menumbuhkan Satu Karakter Satu Keberadaan Dimana Saya Akan Selalu Dapat Berjalan Bersama Sama Dengan Tuhan Dan Kalau Itu Yang Kita Targetkan Berjalan Bersama Sama Dengan Tuhan Kita Pasti Akan Tiba Di Tempat Yang Tuhan Sudah Siapkan Bagi Kita Terima kasih Mereka Ada lagi Yang lainnya Tambahkan Ada lagi Jika Tidak Ada Mungkin Kita Akan Masuk Ke Bagian Yang Kedua Ke Bagian Kedua Dari Acara Ibadah Kita Kita Akan Menerima Pokok-pokok Doa Yang Dapat Kita Bawakan Yang Jika Saya Tidak Sempat Bawakan Saya Tahu Ada Banyak Sudara-sudari Kita Yang Tulis Di Livestream Ada Beberapa Kali Saya Yang Livestream Oh Tapi Mungkin Anda Jangan Pikir Bahwa Itu Tidak Pernah Dibawakan Itu Selalu Disampaikan Oleh Dede Selalu Bagikan Kepada Tim Doa Fistak Termasuk Pada Saya Dan Setiap Pagi Dan Setiap Saat Dimana Saya Mereka Kesempatan Berdoa Kita Mendoakan Pokok-pokok Doa Tersebut Baik Silahkan Sesudara Sekalian Ada Hal Yang Dapat Kita Doakan Silahkan Ya Jika Yang Dari Zoom Mungkin Seperti Biasa Yang Biasa Kita Doakan Jadi Dari Livestream Silahkan Dek Yang Pertama Ada Permintaan Doa Dari Jalan Hamrianto Katanya Tolong Doakan Adiknya Victor Hamiduddin Sedang Ada Di ICU Lalu Yang Kedua Dari Om Willem Katanya Tolong Doakan Rotary Mereka Sekarang Lagi Di Lincoln Nebraska Kayaknya Yang Sedang On the way Untuk Pulang Ke Addison New Jersey Baik Makasih Ada Lagi Yang Lain Ini Ini Ada Pemintaan Doa Dari Saya Pendeta Ada Teman Kami Dia Dealer Yang Selalu Take care Kami Setiap Kali Mau Cari Mobil Dia Baru Posting Kemarin Malam Bahwa Anaknya Itu Missing Namanya Morgan Panzer Mari Kita Mungkin Bisa Sama Sama Doakan Detailnya Terakhir Katanya Dia Dia keluar Dia keluar Dari tempat Kuliah Tiang Mungkin Dibawa Orang Dari situ Dari Bergen County Community College Jadi mungkin Ini yang Di Sanson Iya Anaknya Dari Dari Goodman Dari ini Yang selalu Take care Kita Kalau misalnya Setiap Kali Mau Mau beli Mobil Jadi Sudah Hilang Satu Hari Hari Kemarin Namanya Morgan Panzer Oke Silahkan Ibu Shana Terima kasih Kesempatannya Saya Cuma Merasa Harus Menyaksikan Pimpinan Tuhan Kemarin Saya Maju Bikin Paspor Tapi Dengan Dokumen Seadanya Kan Sudah Karena Saya Pindah-pindah Sudah Dari Nado Jadi Dokumennya Sudah Sudah Nggak Komplit Yang diminta Harus Gini Terus Kemarin Coba-coba Aja Sebelumnya Kita berdoa Tuhan Kalau memang Tuhan Kehendaki Pasti Akan Terlaksana Jadi Waktu kita Menghadap Dengan Dokumen Seadanya Bu Ini Anak saya Bila mama saya Ini dokumennya Sudah Begini Ya Sudahlah Maklum Sudah Kelahiran Tahun berapa Oh 51 Oh Kelahiran 51 Itu Sudah Prioritas Jadi kita Dilayani Dapat Tempat Tempat Sendiri Tempat yang Enak Dapat Makanan Dapat Minuman Apa Maunya Saya Saya merasa Apakah Memang Tuhan Memang Tuhan Menghendaki Sampai Saya Akhirnya Kira-kira Nggak Sampai Satu jam Satu jam Lebih Karena Mereka Makan Dulu Ada istirahat Makan Langsung Ditanya Tanya Jadi Saya Dengan Dokumen Seadanya Akhirnya Bisa Sampai Foto Sampai Hari Sabtu Ambil Tapi Saya Belang Hari Sabtu Saya Nggak Bisa Di Hari Senin Aja Bersyukur Betul Betul Bersyukur Dan Saya Berharap Kalau Ini Tuhan Buka Jalan Seterusnya Pasti Tuhan Buka Jalan Terima Kasih Doanya Amin Amin Puji Tuhan Puji Tuhan Ibu Sihana Puji Tuhan Untuk Kemulian Tuhan Semuanya Ibu Jika Tidak Ada Kita Akan Bersatu Saat Ini Di Dalam Doa Bapak Yang Mendokasi Dalam Takhtak Kerajaan Surga Engkau Adalah Allah Yang Maha Besar Engkau Adalah Allah Yang Maha Kuasa Engkau Maha Tahu Tuhan Tidak Ada Allah Lain Tidak Ada Tidak Ada Tuhan Kami Datang Kepadamu Karena Kami Mengakui Engkau Sebagai Allah Yang Hidup Yang Juga Menjaga Menjaga Kehidupan Kami Masing-masing Menuntun Kehidupan Kami Dalam Keadaan Kami Yang Semula Hingga Kami Berada Pada Saat Ini Tetap Sebagai Anak Anak Mu Yang Datang Berbakti Kepadamu Semuanya Itu Hanya Terjadi Tuhan Oleh Sebab Kasih Setiamu Kasih Karuniamu Tuhan Yang Bukan Hanya Telah Memberikan Keselamatan Itu Kepada Kami Tapi Menuntun Kami Sehingga Kami Tetap Berada Di Dalam Jalan Keselamatan Kami Ingin Selalu Mengenang Hal Tersebut Tuhan Kami Ingin Selalu Merindukan Untuk Dapat Terus Memikirkan Hal Tersebut Merenung Renungkan Hal Tersebut Tuhan Dan Bersyukur Atas Segala Sesuatu Yang Engkau Sudah Lakukan Segala Sesuatu Baik Itu Suka Maupun Duka Sekalipun Karena Kami Tahu Duka Duka Sekalipun Itu Hanya Untuk Sementara Tuhan Kami Ingin Selalu Bersyukur Dan Kami Ingin Membagikan Tentang Kebaikan Tersebut Tuhan Kepada Anggota Keluarga Kami Kepada Anak Anak Kami Kepada Cucu Kami Kepada Kerabat Kerabat Kami Sahabat Kami Teman Di Tempat Bekerja Tetangga Di Sekitar Apartemen Atau Rumah Kami Rindu Tuhan Agar Mereka Juga Mengetahui Engkau Adalah Allah Yang Hidup Allah Yang Mengasih Kami Engkau Adalah Allah Yang Dalam Kemurahan Dapat Menjawab Doa-doa Engkau Engkau Sudah Memberikan Kesembuhan Kepada Ibu Siana Laluan Walaupun Orang-orang Di sebelah Kiri Atau Kanannya Engkau Sudah Ijinkan Untuk Beristirahat Tetapi Engkau Belum Ingin Ibu Siana Untuk Beristirahat Pada Saat Dia Menderita Covid Beberapa Waktu Yang Lalu Harus Masuk Rumah Sakit Tetapi Kami Melihat Bagaimana Tuhan Dalam Kemurahan Dalam Kemahatawan Engkau Memberikan Kepadanya Kesehatan Kesembuhan Karena Ada Hal-hal Yang Masih Dapat Terus Dilakukan Oleh Ibu Siana Laluan Untuk Kepujian Dan Kemuliaan Nama Kami Bersyukur Tuhan Karena Mungkin Saat Ini Kami Dapat Melihat Salah Satu Hal Yang Masih Dapat Dilakukan Oleh Ibu Siana Yaitu Datang Amerika Untuk Bersama Sama Dengan Saudari Jane Anaknya Putrinya Tuhan Kami Bersyukur Tuhan Engkau Sudah Memberikan Jalan Sehingga Ibu Siana Laluan Dapat Memperoleh Visa Ke Amerika Serikat Kami Bersyukur Untuk Hal Tersebut Dan Biarlah Segala Sesuatu Ini Mengajak Kami Untuk Terus Berserah Terus Berpegang Kepadamu Tuhan Kami Mungkin Tidak Dapat Selalu Mungkin Melihat Hal-hal Yang Seperti Dialami Oleh Ibu Siana Laluan Tapi Kami Percaya Apapun Yang Terjadi Entah Itu Kesembuhan Ataupun Istirahat Yang Tuhan Berikan Sekalipun Kami Tahu Kami Berada Di Tangan Tuhan Yang Melihat Kehidupan Kami Di Dunia Ini Hanya Sementara Tapi Yang Berutama Adalah Kehidupan Kekal Bersama Sama Dengan Engkau Selama Lamanya Di Dalam Kerajaan Kami Berdoa Untuk Hal Tersebut Tuhan Kami Berdoa Kiranya Kesaksian Dari Ibu Siana Dan Pengalaman Pengalaman Kami Dapat Lihat Dalam Kedupannya Mengajak Kami Semua Yang Beribadah Saat Ini Kami Semua Yang Berdoa Bersama Keluarga Rononu Rantung Dalam Perjalanan Liburan Mereka Tuhan Ke West Coast Dalam Perjalanan Kembali Saat Ini Ke New Jersey Kami Berdoa Kiranya Tuhan Akan Terus Menuntun Om Ibu Dan Putri Mereka Agar Dapat Tiba Dengan Selamat Kami Juga Datang Untuk Membawakan Permohonan Permohonan Doa Kami Pada Saat Ini Kami Secara Khususus Ingin Permohonan Saudara Elisa Seregar Sahabat Mereka Anak Daripada Sahabat Mereka Saudara Morgan Tanser Yang Saat Ini Belum Ditemukan Hilang Kami Tidak Tahu Keberadaannya Tapi Kami Dapat Bermohon Kepadamu Tuhan Jika Engkau Dapat Mengembalikan Anak Ini Jika Itu Adalah Kedak Mu Dan Dapat Terjadi Maka Kami Berdoa Kami Berdoa Keluarga Ini Tuhan Akan Datang Dan Itu Dapat Menjadi Satu Kesaksian Yang Membawa Mereka Untuk Datang Kepadamu Bersama Sama Dengan Saudara Jeylan Pada Saat Ini Tuhan Kami Berdoa Bagi Adik Kami Saudari Saudara Itoh Saudara Victor Haminuddin Yang Berada Di Ruangan ICU Saat Ini Hambamu Tidak Mengetahui Secara Mendetail Apa Yang Sedang Terjadi Kepada Saudara Itoh Tapi Kami Percaya Kiranya Tangan Yang Engkau Menyembuhkan Begitu Banyak Orang Saat Engkau Berada Dalam Dunia Waktu Lalu Maka Tangan Yang Sama Akan Menjama Saudara Itoh Sehingga Dia Dapat Memiliki Kesehatan Yang Pasti Dari Engkau Tuhan Sehingga Dia Dapat Kembali Dapat Melayani Engkau Dengan Talenta Menyanyi Dan Talenta Bersaksi Dan Hal Lain Yang Dapat Saudara Itoh Sembuhan Saudara Saudari Kamilah Kami Terus Berdoa Bagi Ibu Si Masaragi Tuhan Kami Berdoa Kami Terus Berdoa Bagi Bapak Saudara Tigor Si Tompul Kami Terus Berdoa Bagi Mereka Kami Berdoa Tuhan Terus Bagi Kesehatan Yang Dapat Terjadi Bagi Saudara Ronald Walean Bagi Ibu Leli Manuhutu Manopo Bagi Saudari Juli Panjaitan Saudari Malin Jenny Poluan Ibu Ije Tobing Dan khususnya Ambamu Ingin Berdoa Bagi Saudari Jane Rononoh Biarlah Pengharapan Untuk Kembali Bertemu Secepatnya Dengan Ibu Dapat Memberikan Satu Kekuatan Yang Pasti Bagi Saudari Jane Rononoh Kami Terus Berdoa Bagi Saudara Kami Lainya Saudara Alden Sihotang Saudara Johnny Kawan Dan Ambamu Ingin Berdoa Bagi Kekasih Kami Saudari Dr. Jerry Saraswati Biarlah Kekuatan Surga Tuhan Dapat Selalu Menjadi Bagian Tuhan Terima Kasih Kami Percaya Tuhan Sudah Menuntun Kami Semua Yang Sudah Berbakti Orang Orang Tua Kami Sima Tupang Tante Sumaranda Dan Semua Yang Sudah Berbakti Pada Saat Ini Ambamu Ingin Berdoa Secara Khususus Sudari Esther Tani Sudah Membawakan Doa Buka Tadi Berkatilah Sudari Esther Dengan Kedupannya Dalam Pekerjaan Pendidikan Dan Sebagainya Anak Dari Keluarganya Anggota Keluarganya Sertailah Mereka Tuhan Kami Berdoa Bagi Adik Sudari Yosinat Yoka Kami Berdoa Tuhan Penyertaan Surga Kiranya Dapat Terus Menjadi Bagian Mereka Dan Sudara Sudari Kami Lainnya Yang Sudah Berbakti Di Zoom Maupun Juga Di Livestream Amba Tidak Sempat Lagi Sebutkan Tuhan Tapi Amba Percaya Engkau Melihat Mereka Engkau Mengetahui Mereka Masing-masing Dengan Pergumulan Pergumulan Hidupan Mereka Entah Itu Masalah Keuangan Kesehatan Ataupun Masalah Dalam Rumah Tangga Mereka Sekalipun Tuhan Kami Percaya Seperti Engkau Melihat Dan Menuntun Umat-umat Keluar Dari Mesir Masalah Keluarga Masalah Apapun Kesehatan Yang Mereka Alami Untuk Masuk Kedalam Satu Persekutuan Dengan Engkau Yang Membawakan Kekuatan Yang Pasti Dalam Perjalanan Mereka Menuju Kerajaan Terima Kasih Terima Kasih Tuhan Engkau Sudah Mendengar Dan Menjawab Doa Kami Engkau Juga Akan Terus Menuntun Umat-umat Tuhan Keluarga Ferera Naib Doa Kiranya Tuntunan Yang Sama Yang Sudah Menjadi Bagian Umat-umat Tuhan Di Jaman Alkitab Juga Menjadi Bagian Keluarga Ferera Naib Juga Menjadi Bagian Anak Muda Kami Saudari Laura Rumbai Di Sertai Sehingga Kami Semua Akan Selalu Bersyukur Bersuka Cita Atas Tuntunan Tuhan Yang Pasti Dalam Kehidupan Kami Masing-masing Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Engkau Sudah Mendengar Engkau Sudah Menjawab Doa-doa Kami Karena Doa-doa Kami Tuhan Telah Kami Bawa Tidak Ada Nama Lain Selain Di Dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Penembus Kami Amin Terima Kasih Sudah Sekalian Yang Sudah Bersama-sama Dengan Kami Sampai Bertemu Kembali Di Acara Kesimpulan Pelajaran Sekol Sahabat Kita Yang Sampai Bertemu Kembali Stay Safe Stay Healthy Tuhan Memberkati Kita Semua Terima Kasih Terima Kasih Sampai Sampai Sampai